Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Risa, NIMF1 C3 1790, Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proteksi radiasi pada manusia dan hidupnya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, apa itu radiasi? Secara umum, radiasi diartikan sebagai pancaran energi. Matahari dikatakan sebagai salah satu sumber radiasi karena dapat memancarkan radiasi dalam bentuk cahaya. Radiasi cahaya adalah perpindahan cahaya tanpa diperlukannya medium penghantar. Selanjutnya, jenis radiasi berdasarkan kemampuan untuk mengionisasi materi yang dilewati. Yang pertama, radiasi bukan pengion. Jenis radiasi yang tidak mampu mengionisasi materi yang dilaluinya. Yang kedua, radiasi pengion. Jenis radiasi yang dapat mengionisasi atom-atom atau materi yang dilaluinya. Adapun proteksi radiasi pada manusia, manusia tidak memiliki indera khusus yang pekal terhadap radiasi pengion, sehingga keberadaan radiasi ini tidak dapat diketahui secara langsung oleh sistem panca indera manusia. Salah satu cara untuk menghindari terjadinya kemampuan radiasi pengion yang secara berlebihan terhadap tubuh manusia adalah dengan melakukan pemantauan rutin dosis perolongan para pekerja radiasi. Untuk pemantauan dosis, yang pertama yaitu pemantauan dosis eksternal. Yaitu dilakukan terhadap pekerja yang berpotensi terkena paparan eksternal dengan menggunakan sumber-sumber radiasi terbungkus beraktivitas tinggi atau sangat tinggi atau bekerja dengan mesin pemantin radiasi dengan laju dosis yang besar. Maka, pemantauan ini dimaksudkan agar dosis akumulasi dari sumber-sumber eksternal yang diterima pekerja setelah menjalankan tugas tetap terkontrol. Pada dasarnya, manusia tidak memiliki indera khusus yang pekal terhadap radiasi. Oleh sebab itu, dalam setiap melakukan pengukuran radiasi, manusia harus mengandalkan pada kemampuan alat ukur radiasi. Alat ukur radiasi adalah dosimeter perorangan yang mencatat dosis radiasi yang mampu merekam dosis akumulasi yang diterima oleh setiap individu pekerja radiasi. Selanjutnya, jenis dosimeter perorangan. Yang pertama, dosimeter film emulsi. Yang kedua, dosimeter zat padat seperti dosimeter termoluminesensi. Yang ketiga, dosimeter kamar penyian gas seperti dosimeter sakit. Yang pertama, dosimeter film emulsi. Dosimeter ini merupakan jenis dosimeter perorangan yang pertama kali digunakan. Yang kedua, dosimeter zat padat seperti TLD. Seringkali dimanfaatkan untuk pemantauan radiasi beta, gamma, maupun neutron. Yang ketiga, dosimeter kamar penyian gas seperti dosimeter sakit. Dosimeter ini cukup kecil dan dalam penggunaannya dapat dimasukkan ke dalam saku pakaian atau kemeja maupun jas laboratorium pekerja radiasi. Selanjutnya, pemantauan dosis internal. Dilakukan terhadap pekerja yang menggunakan sumber terbuka dan mempunyai potensi kemasukan zat radioaktif Dan jenis zat radioaktif yang mengendap dalam organ tubuh tertentu dan menginterpretasikan jumlah dosis yang mungkin diterima organ itu. Pergiatan pemantauan dosis internal dengan tujuan utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemantauan dan identifikasi jenis bahan radioaktif yang mengendap di dalam tubuh pekerja. Yang kedua, memperkirakan jumlah kontaminan yang ada dalam kaitannya dengan batasan yang dapat diterima tubuh. Yang ketiga, dalam hal terjadi kontaminasi internal dalam jumlah yang cukup berarti. Dosis metri internal dimaksudkan untuk memperkirakan dosis radiasi yang diterima tubuh atau organ-organ tertentu di dalam tubuh. Berikut ini beberapa cara pemantauan radiasi. Yang pertama, pencacahan radiasi seluruh tubuh. Pencacahan ini hanya efektif untuk pemeriksaan zat-z radioaktif pemantauan sinar X maupun gamma dan juga pemantauan beta murni. Yang kedua, pencacahan organ. Ini merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari pencacahan seluruh tubuh. Yang ketiga, pengambilan sampel dari dalam tubuh. Ini dilakukan dengan cara menganalisa bahan-bahan yang keluar atau yang diambil dari tubuh, seperti urin, fesis, udara penapasan, darah, dan sebagainya. Nilai Batas Dosis Dosis radiasi yang diterima oleh seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan tidak boleh melebihi nilai batas dosis yang telah ditetapkan oleh instansi yang merwenang. Pengawasan dan pengaturan penerimaan dosis radiasi oleh pekerja harus dilaksanakan secara lebih terarah. Selanjutnya, proteksi radiasi pada lingkungan Untuk keperluan proteksi radiasi diperlukan adanya kepemantauan radiasi dan radioaktifitas lingkungan. Pemantauan radiasi dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung tingkat radiasi pada suatu daerah kerja. Sedang pemantauan radioaktifitas lingkungan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kontaminasi radioaktif, baik di daerah kerja maupun di lingkungan sekitar. Kemudian, ada tiga jenis penggunaannya yaitu Yang pertama, survei meter radiasi yang dipakai untuk mengukur tingkat radiasi dan biasanya memberikan data hasil pengukuran dalam laju dosis. Yang kedua, survei meter kontaminasi permukaan yang dipakai untuk mengukur tingkat kontaminasi radioaktif. Ada suatu permukaan dan biasanya memberikan data dalam bentuk hasil cacahan persatuan waktu. Yang ketiga, alat cacah radiasi yang dipakai untuk mengukur aktivitas. Ada pun pemantauan radioaktifitas lingkungan. Yang pertama, alat cacah radiasi. Pemantauan radioaktifitas lingkungan dilakukan melalui pengambilan sampel-sampel lingkungan seperti tanah, lembut, hasil bumi, air tanah, udara, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu spektrometri gamma. Pemantauan lingkungan dapat pula ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis radionuklida pemangkar gamma, sehingga diperlukan instrumentasi untuk spektrometri gamma seperti pemantau sintilasi NAI yang dihubungkan dengan penganalisa saluran ganda. Sampai jumpa di video selanjutnya.